Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pradana Wuli Lito Dengan NPM 218010158 Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Fitri SPSI.MSI Saya membawakan materi tentang kecerdasan Pengertian kecerdasan Menurut KBBI, cerdas berarti sempurna perkembangan akal buddhisa seorang manusia Untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya Istilah kecerdasan atau lebih dikenal intelligent Sudah lama berkembang dalam masyarakat sejak zaman Cicero Yaitu kira-kira 2000 tahun lalu Dan merupakan salah satu aspek alamnya dari seorang Intelligency bukan merupakan kata asli yang berasal dari bahasa Indonesia Kata intelligensia adalah kata yang berasal dari bahasa latin Yaitu intelligensia Sedangkan kata intelligensia itu sendiri berasal dari Kata inter dan lego Inter yang berarti diantara sedangkan lego berarti memilih Sehingga intelligensia pada mulanya mempunyai pengertian Kemampuan untuk memilih suatu penalaran terhadap fakta atau kebenaran Pengertian menurut KBBI, cerdas berikut 1. Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah 2. Kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan 3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebodayaan masyarakat Menurut Westen, dalam Abu Ahmadi dan Gitodo, Supriyono mengumumkakan Intelijensia adalah suatu daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat di dalam situasi yang baru David Wessler, definisinya mengenai Intelijensi mulai-mulai sebagai Kapasitas untuk mengerti Ungkapan dan kemampuan akal budi Untuk mengatasi tantangan-tantangannya Namun di lain kesempatan Ia mengatakan bahwa Intelijensi adalah kemampuan untuk Bertindak secara terarah Berpikir secara rasional Dan menghadapi lingkungannya secara efektif Beberapa pakar menyebutkan Bahwa intelijensi sebagai Kealian untuk memecahkan masalah Intelijensi merupakan potensi bawaan yang sering dikaitkan dengan berhasil tidaknya anak belajar di sekolah Dengan kata lain Intelijensi dianggap sebagai faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya anak di sekolah Stolberg dalam Sandpro mengatakan bahwa Secara umum intelijensi dibedakan menjadi tiga Diantaranya Intelijensi analitis Yaitu kecerdasan yang lebih cenderung dalam proses penilaian objektif Dalam suatu pembelajaran dalam setiap pelajaran Selalu mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap hasil ujian Misalnya Seseorang individu dalam ujian di setiap pelajarannya selalu mendapatkan nilai di atas rata-rata Intelijensi kreatif Yaitu kecerdasan yang lebih cenderung pada sifat-sifat yang unik Merancang hal-hal yang baru misalnya seseorang peserta didi diinstitusikan untuk menulis kata pohon oleh gurunya Tapi jawaban seseorang individu yang kreatif dengan menggambarkan sebuah pohon Intelijensi praktis Yaitu kecerdasan yang berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, mengimplantasikan, dan mempraktikan Misalnya seseorang individu yang mendapatkan skor rendah dalam tes aksu tradisional Tapi dengan cepat memahami masalah dalam kehidupannya Contohnya dalam pembelajaran praktikum di laboratorium Akan cepat memahami karena dibantu dengan berbagai peralatan dan media Ada beberapa macam intelijensi antara lain Intelijensi keterampilan verbal Yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna Contohnya seseorang anak harus berpikir secara logis dan abstrak untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang bagaimana beberapa hal bisa menjadi mirip Contoh pertanyaannya Apa persamaan singa dan harimau? Cenderung arah profesi menjadi penulis Journalis dan pembicara Intelijensi keterampilan matematis Yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi matematis Serta didik dengan kecerdasan logikal matematikal yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan eksplorasi Mereka sering bertanya tentang berbagai fenomena yang dilihatnya Mereka menuntut penjelasan logis dari setiap pertanyaannya Selain itu mereka juga suka mengklasifikasikan benda dan senang berhitung Cenderung profesinya menjadi ilmuwan, insinyur, dan akuntan Intelijensi kemampuan ruang Yaitu kemampuan untuk berpikir secara tiga dimensi Cenderung berpikir secara visual Mereka kaya dengan kaya lain Sehingga cenderung imajinatif dan kreatif Contohnya seorang anak harus menemukan semata yang nyala dan mewarnai agak sama dengan rancangan yang ditunjukkan penyeji Koordinasi visual maturit, organisasi persepsi, dan kemampuan untuk memvisualisasikan diri nilai secara terbisa Cenderung menjadi profesi asitek, senyuman, dan kelau Orang yang berjasa menemukan tes intelligence Pertama kali ialah seorang dokter bangsa francis Robert Binet dan pembantu Inesimon Tesnya terkenal dengan nama tes Tes Binet Simon Seri tes dari Binet Simon ini Pertama kali diumumkan antara 1908 sampai 1912 Yang diberi nama Echel metrik de l'intelligence Atau skala pengukur kecerdasan Tes Binet Simon terdiri dari sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikelompokkan menurut umur untuk anak-anak umur 3 sampai 15 tahun Pertanyaan-pertanyaan itu sengaja dibuat mengenai segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran di sekolah Seperti mengulang kalimat dengan tes semacam inilah usia seseorang diukur atau ditentukan Dari hasil tes itu ternyata tidak tentu bahwa usia kecerdasan itu sama dengan usia sebenarnya Sehingga dengan demikian kita dapat melihat adanya perbedaan perbedaan IQ pada tiap-tiap orang atau anak Faktor yang mempengaruhi intelijensi Satu, pengaruh faktor bawaan Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga Atau bersanak saudara nilai dalam tes IQ mereka berkolerasi tinggi Di atas 0,50 Orang yang kembar di atas 0,90 Yang tidak bersanak saudara di atas 0,20 Yang tidak adopsi korelasi dengan orang tua angkatnya di atas 10 sampai dengan di atas 0,20 Dua, pengaruh faktor lingkungan Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi Oleh karena itu ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting selain guru Rangsangan-rangsangan yang berhifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting Seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain Khususnya pada masa-masa peka Ada beberapa lingkungan yang berpengaruh terhadap intelijensi antara lain Lingkungan keluarga, dan pengalaman pendidikan Stabilitas Intelijensi dan IQ Intelijensi bukanlah IQ Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu Sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi itu Yang notabene hanya mengukur sebagai kelompok dari intelijensi Stabilitas intelijensi tergantung perkembangan organik otak Pengaruh faktor kematangan Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya 5. Faktor Pembentukan Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi Dapat kita bedakan pembentukan sengaja dan pembentukan tidak sengaja 6. Kebebasan Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu Dalam memecahkan masalah, masalah manusia mempunyai kebebasan Memilih metode Juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya Terima kasih telah menonton!